Bursa ekuitas di Eropa sendiri ini berakhir di area negatif merespon laporan kereja emiten seperti bank terbesar Jerman, Deutsche Bank, dan raksasa kecantikan L'Oreal semakin menekan sentimen. Ya, sementara bursa salam Amerika Serikat juga turun tersengat kejatuhan sektor teknologi dan penentian keputusan lanjutan dari suku bunga. Kita lihat data selengkapi untuk penutupan Bursa Amerika Serikat. Tuan Sadao Jones Industrial Average ditutup perusahaan 0,96 persen. Di level 42.514, S&P 500 menyusut 0,92 persen. Di level 5.797, dan Nasdaq Composite Index Anjlok 1,6 persen menjadi 18.276. Dari Eropa Pemirsa, PN Europe, stok 6.100 ditutup turun 0,3 persen menjadi 518. Di Jerman, Ducks melemah 0,23 persen di 19.377. Futsi 100 Inggris turun 0,58 persen menjadi 8.258. CAC 40 Perancis turun 0,5 persen menjadi 7.497. Dari pergerakan komoditas, Pemirsa Minyak WTI menguat 0,62 persen di level 71,21 dolar Amerika per barrel. Nickel melemah 1,41 persen di level 16.272 dolar Amerika per metric ton. Dan Mas menguat 0,16 persen di level 2.733 dolar Amerika per troy ounce. Dan CPO menguat 2,22 persen di level 4.486 ringgit Malaysia per ton. Kita juga akan melihat bersama pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 15.608, terhadap euro di 16.825, terhadap monsterling di kesaran 20.153, dan terhadap pian Jepang di kesaran 102,17.